Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo dan jajarannya saat ini tengah berfoto bersama lalu kemudian nantinya akan menyapa langsung masyarakat yang hadir di Taman Suropati sambil menggelar acara Pesta Rakyat di mana ada 16 gerobak perindo di sana nantinya masyarakat yang hadir bisa menikmati aneka makanan dan minuman yang tersedia di mana Mbak Leli dan Pemirsa 16 gerobak ini menunjukkan nomor urut Partai Perindo yakni nomor urut 16 sementara gerobak ini menunjukkan kepedulian Partai Perindo terhadap rakyat atau usaha kecil yang selama ini memang telah kerap dilakukan oleh Partai Perindo membantu masyarakat kecil terutama dalam bidang perekonomian dan nantinya Mbak Leli dan Pemirsa pada saat di Taman Suropati ini selain masyarakat dapat menikmati makan gratis nantinya juga akan ada atraksi hiburan dari Limbat yang nanti akan hadir langsung di sana menghibur masyarakat yang hadir di Taman Suropati menikmati Pesta Rakyat dan makan gratis dari 16 gerobak Partai Perindo yang tersedia kemudian setelah itu nantinya sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat dijatuhalkan iring-iringan Partai Perindo akan tiba di kantor KPU Pusat untuk mendaftarkan 580 bakal calon anggota legislatif ke KPU Pusat ya Mbak Leli ada 580 bakalek yang didaftarkan ini banyak sekali ya Mbak Leli 580 untuk mencoba bagaimana diantara 580 itu bisa mewujudkan impian Perindo ya menembus batas parlemensial threshold jadi memang ini upaya yang bukan main-main 580 itu dari seluruh dapil di seluruh Indonesia artinya mereka itu adalah mereka yang benar-benar mencerminkan penguasaan dapil bagaimana mereka memahami dinamika budaya lokal yang terjadi di dapilnya masing-masing jadi ini adalah sebuah ajang prestasi diri di awal tapi bukankah ketika orang memulai biasanya itu kan sudah separoh selesai jadi kalau mereka tidak pernah memulai tidak akan pernah selesai jadi memulailah dengan yang baik lalu kemudian mereka berjalan dengan baik akhirnya ujungnya pasti baik gitu dan tentunya memenuhi syarat keterwakilan perempuan juga ya Mbak Leli ya itu yang lebih penting di saat partai lain hanya menjadikan perempuan sebagai simbol misalnya kan itu juga menjadi lebih penting dan ingat kadang-kadang ada beberapa partai politik yang bisa memenuhi lebih dari 30% calegnya ya tapi yang terpilih tidak sampai gitu loh jadi ini juga menjadi masalah kita berharap perempuan-perempuan perindo nih caleg-caleg perindo ya bisa lebih memahami betapa suara-suara perempuan itu yang lebih diutamakan juga untuk bisa memilih mereka karena suara perempuan juga besar gitu kan dan pemilih terbanyak dan ini yang bisa dimaklumi apalagi dengan melihat tokoh sentral Ibu Liliana Tanusudibyo yang memiliki magnet tersendiri ya baik Mbak Leli kita tahan sebentar kita simak dulu terlalu besar ya hati amal terima kasih Terima kasih.